Halo guys jumpa lagi dengan sahabat ternak channel untuk video kali ini saya akan membuat tutorial cara bikin silase ataupun pakan kompet jadi bahan yang diperlukan untuk silase bisa rumput bisa otot bisa juga dengan jerami untuk kali ini saya akan membuat silase dengan bahan utamanya dari jerami selain jerami kita juga butuh dedak ataupun sentrat Hai dan satu lagi untuk probiotik saya menggunakan air cucian beras jadi saya tidak memakai em4 atau probiotik yang lain saya hanya menggunakan air cucian beras Hai dedak kalau kebetulan saya punya sentrat jadi saya ndak pakai dedak saya pakai sentrat Hai dan jerami kering Hai jadi cara yang pertama jerami yang sudah di dikeringkan kita siram-siram pakai air cucian beras untuk penyiraman air cucian beras secukupnya saja teman-teman bisa pakai semprotan atau penyiram tanaman karena saya ndak ada cuma saya pakai tangan saja saya begini yang penting semua kena basah untuk manfaat air cucian beras sendiri satu sebagai probiotik yang kedua Hai yang kedua Hai agar Hai bahan dedak ataupun sentrat yang kita pakai bisa nempel ke jerami jadinya nanti bisa merata hai 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 oke setelah hai 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 kita basahi pakai air sekarang kita campurkan konsentrat Hai untuk ukuran konsentratnya sendiri atau dedaknya Hai itu bisa berapa saja tapi semakin banyak semakin bagus hai 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 karena ini pakan kompet fit atau pakan komplet jadi ada hijauan Hai yaitu jerami Hai ada juga konsentrat ataupun dedak jadi nantinya mainnya jenis pakan konvette Waton selamat menikmati dedak ataupun konsentrat sekarang kita campur supaya bahannya merata campurnya semuanya akhirnya kena dedak atau konsentrat yang kita pakai sebagai campuran kalau dirasa masih kurang basah sentratnya belum menempel kita bisa tambahkan air air cucian beras supaya nantinya sentratnya bisa menempel di jerami ataupun rumput jadi ini masih sementara proses bikin karena campuran sentrat itu domba yang baru lahiran sudah mau makan jadi mohon maaf kalau videonya kurang kurang jelas karena saya sendirian bikin si lasernya sambil megang kamera jadi kalau dirasa kurang air bisa kita tambahkan air agar nantinya dedak atau sentratnya mau menempel ke jerami jadi karena airnya sendiri air cucian beras sudah mengandung probiotik alami tanpa kimia dan lagi kita bisa mendapatkan secara gratis kalau untuk cucian beras pasti semua punya jadi setelah semuanya tercampur rata seperti ini sekarang tinggal kita masukkan ke tempat permentasi bisa pakai drum bisa pakai plastik jadi yang penting pengisian di dalam wadah baik drum maupun plastik usahakan sepadat mungkin bisa kita injak-injak agar benar-benar padat seperti ini hai 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 jadi setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadah baik di drum maupun di plastik kita tutup rapat pakai plastik diikat dengan karet dan kita tunggu selama satu minggu biasanya kurang dari satu minggu juga sudah matang yang penting ketika kita cek sudah berbau tape itu berarti sudah jadi jadi demikian tutorial cara membuat silase atau kompet bit dengan bahan jerami dan air cucian beras sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati